Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini dunia muslim Channel yang membahas tentang berbagai hal yang unik fakta menarik dari agama islam Untuk video kali ini kami akan memberikan informasi untuk sahabat semua Tentang 6 Cara Menjadi Istri Yang Baik Menurut Islam Kunci Keharmonisan Rumah Tangga Namun sebelum kita bahas apa saja sih kunci keharmonisan dengan menjadi istri yang baik menurut islam Jangan lupa sahabat untuk memberikan dukungan kepada channel dunia muslim Dengan cara like, komen, subscribe dan juga berbagi di media sosial Terima kasih Membangun rumah tangga harmonis memang butuh perjuangan Suami maupun istri harus saling menyayangi dan memperlakukan pasangannya dengan baik Kuncinya sahabat, hubungan harus berdasarkan kerjasama yang baik Nah buat kalian para perempuan muslim Yang baru saja menikah dan masih bingung dengan perannya sebagai istri Maka berikut adalah sejumlah cara untuk menjadi istri yang baik Untuk suami menurut ajaran islam Yang pertama Menjaga dirinya sebaik mungkin Menjaga diri adalah bentuk seseorang menghargai dirinya sendiri Dan secara tidak langsung menghormati orang lain Ini pun perlu dilakukan oleh seorang perempuan Terutama seorang istri Seperti dikutip dari Islam NU Online Seorang istri yang baik harus mempunyai rasa malu terhadap suaminya Rasa malu ini bersifat positif Seperti malu jika berperilaku buruk Malu bila malas mandi sampai badan beraroma tidak sedap Selanjutnya nomor dua Menjaga kehormatan suami ketika sedang ditinggal Cara menjadi istri yang baik sahabat Menurut Islam Yaitu dengan tetap berperilaku baik meski ditinggal oleh suami tercinta Pergi kerja dan lain sebagainya Misalnya saja saat suami sedang dinas di luar kota Lakukan aktivitas seperti biasa Tanpa berlebihan Jangan sampai melakukan hal-hal yang sebenarnya membuat pasangan Merasa tidak nyaman atau tersakiti Selanjutnya nomor tiga Cara menjadi istri yang baik menurut Islam Yaitu jangan mengutamakan perdebatan Ketika terjadi konflik di dalam rumah tangga kalian sahabat Maka kalian sebagai istri yang ingin solihah Sebaiknya bicarakan dengan suami Dalam keadaan tenang Utamakan melakukan diskusi alih-alih berdebat Ungkapkan ketidaknyamanan dengan cara yang baik dan juga elegan Jika memang istri ingin melakukan sesuatu Coba bicarakan baik-baik dengan sang suami Dan utarakan alasannya kenapa harus begitu Selanjutnya di sisi lain Suami juga perlu mendengarkan penuh empati Selanjutnya kalian berdua mencari jalan tengah atau solusi Yang tidak merugikan salah satu pihak dari permasalahan tersebut Selanjutnya nomor empat Dengarkan suami agar bisa saling memahami Cara menjadi seorang istri yang solih Yang baik menurut Islam Yaitu dengan belajar mendengarkan suami Ketika suami berbicara Maka kalian sebagai istri Bisa diam terdiri dulu Dan mendengarkan ucapannya dengan seksama Apabila mempunyai pendapat berbeda dengan sang suami tercinta Maka kalian coba utarakan dengan cara yang baik dan elegan Suami pun harus memberikan ruang aman pada sang istri untuk berbicara Selanjutnya kalian bisa saling berdiskusi Agar ketegangan tidak makin memanas Jangan sama-sama tegang dan jangan sama-sama mempunyai nafsu Pakailah kepala dingin Untuk memutuskan dan juga memberikan hal yang baik dari perbedaan tersebut Selanjutnya nomor 5 yang bisa kalian lakukan sebagai perempuan yang sudah menjadi istri Supaya kalian menjadi istri yang baik menurut Islam Yaitu taati perintah suami yang benar Selama perintah suami tidak melanggar hukum dan agama Islam Maka seorang istri harus mentah hatinya malahan hukumnya wajib Itulah cara menjadi istri yang baik menurut Islam sahabat Apabila perintah suami bertentangan dengan hukum dan syariat Islam Maka coba ungkapkan keberatan kalian sebagai istri Dikarenakan kalian mempunyai hak untuk menolaknya Harus kalian ingat sahabat Lakukan komunikasi yang baik Seperti komunikasi asertif Dan menggunakan kata-kata yang mudah diterima dan bijak Selanjutnya nomor 6 atau nomor terakhir Dari bagaimana cara menjadi istri yang baik sesuai dengan ajaran Islam Yaitu menjaga harta suami Cara menjadi istri yang baik menurut Islam berikutnya Yaitu menjaga harta suami Kalian tidak boleh menghamur-hamurkan harta Apalagi tanpa persetujuan suami tercinta Sebaiknya Kelola harta suami untuk kepentingan bersama Lalu kalian bisa diskusikan dengan suami Mengenai pengelolaan harta tersebut Harus kalian ketahui sahabat Sebagai istri Kalian adalah sosok yang dipercaya Sehingga kalian pun harus menjaga kepercayaan dari sang suami tersebut Nah itulah sahabat 6 cara menjadi istri yang baik menurut Islam Ingat hubungan harmonis dibangun bersama pasangan Kalian berdua harus saling berusaha agar hubungan sentiasa membahagiakan Dan penuh dengan sakinah mawadah warohma Itulah penjelasan kami sahabat tentang bagaimana sih Cara menjadi istri yang baik menurut Islam Semoga konten video ini bisa menjadi muhasabah untuk kita semua Dan bertafakur Menjadi seorang istri yang sulih Ternyata terbilang lumayan sulit Namun bisa kok dilakukan oleh kalian semua Semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa Untuk memberikan dukungan kepada channel dunia muslim Dengan cara like, komen, dan juga berbagi di media sosial Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih